Nah sekarang, kalau misalnya ada orang yang beribadah kepada Allah dengan takut saja, tapi tidak ada harapan, harapannya kepada rizu Allah sedikit. Cinta juga kepada Allah SWT dalam ibadah tersebut kurang. Yang paling kuat adalah rasa takutnya kepada Allah SWT. Biasanya, kata para ulama, orang yang lebih besar rasa takutnya, itu akan berakibat apa? Yang pertama, akan berakibat berputus asa dari rahmat Allah. Akibat berputus asa dari rahmat Allah, akhirnya jadi apa? Mudah mempunis orang kafir. Sehingga ketika dia melihat orang berbuat dosa besar, wah ini kafir ini. Saking besarnya rasa takut dia. Makanya Rasulullah SAW ketika menggambarkan orang khwarij, apa kata Rasulullah? Tahkiruna sholatakum bisolatim wa siyamakum bisyiamihim. Kalian akan menganggap remeh sholat kalian dibandingkan dengan sholatnya orang khwarij. So puasa kalian, kata Rasulullah kepada para sahabat ini, bukan kepada kita, kepada para sahabat. Puasa kalian akan terasa remeh dibandingkan dengan puasa mereka. Ternyata orang khwarij itu Pak, ibadahnya luar biasa. Saking takutnya mereka kepada Allah SWT. Sampai-sampai ketika Ibnu Abbas mendatangi orang khwarij, jidatnya kapalan. Tangannya itu keras. Kenapa? Karena mereka sholat malam semalam suntuk, siangnya puasa. Terus demikian tiap hari. Ibadahnya luar biasa. Tapi karena saking takutnya kepada Allah, mudah mempunis orang apa? Kafir. Sehingga Rasulullah mengatakan apa? Yang merukuna minad din. Mereka melesat dari agama. Ini menunjukkan, kita jangan terpengaruh oleh penampilan. Hanya karena si fulan ibadahnya hebat. Kalau akidahnya rusak Pak, walaupun ibadahnya luar biasa, tetap tidak dinilai oleh Allah SWT. Waktunya orang khwarij, ibadahnya luar biasa. Siapa ibadahnya? Para sahabat saja ibadahnya dianggap remeh oleh Rasulullah SAW dibandingkan dengan orang khwarij. Siapa diantara antum yang sholat malamnya semalam suntuk, siangnya puasa. Tiap hari begitu. Tidak ada yang kuat. Tapi ternyata Rasulullah menganggap orang khwarij apa? Melesat dari agama. Karena apa? Keyakinannya yang sesat tersebut. Maka jangan biasakan kita menilai dari penampilan. Tapi lihat dan tilei seseorang dari akidahnya. Kalau akidahnya benar, sesuai, insya Allah bagus. Tapi kalau akidahnya sesat, menyimpang, walaupun ahli ibadah. Karena kan banyak diantara kita mudah terpengaruh oleh penampilan. Karena dia, wih, sorbannya tiga meter. Jumlah. Bahasa Arabnya fangseh. Ibadahnya hebat. Dah, selesai sama situ. Langsung kita cap. Wah, mantap. Saya merasa, Pak. Kalau Bapak melihat orang khwarij pasti akan membela, Pak. Karena orang khwarij itu ibadahnya luar biasa. Luar biasa. Rasulullah sampai menyampaikan begitu. Tapi masalahnya akidahnya ini yang rusak. Ikhwata Islam, azan ya Allah.